Intro Puluhan burung manyar terbang ke angkasa Lalu hingga di pohon palam raja di kebun padito Bona, Ola dan kakak memperhatikan mereka Tiba-tiba Pak Dito datang membawa mesin gergaji Dia hendak menebang pohon itu Kalau ada angin kencang, pohon ini bisa tumbang Jelas Pak Dito Kemana kami harus berlindung? Tanya marah Salah satu burung manyar yang bingung A? A? Yuk kita cari rumah baru untuk kalian Ajak kakak Kakak dan Mara pergi Sementara itu, Bona membentuk belalainya menjadi pohon palam raja Ayo, kesini teman-teman Ajak Ola Pohon belalai itu menjadi rumah sementara Bagi burung manyar Sore harinya, kakak dan Mara datang Aku sudah menemukan rumah baru yang nyaman Kata Mara pada Bona dan Ola Bona, Ola dan kakak mengantar Mara Dan keluarganya ke rumah baru mereka di tepi hutan Terima kasih Bona, Ola dan kakak Seru burung-burung manyar gembira Bona, Ola dan kakak Bona, Ola dan kakak sedang berjalan-jalan ke hutan Tiba-tiba mereka mendengar suara Tolong! Tolong! Rupanya anak monyet itu tersangkut dahan pohon Monyet! Monyet! Monyet kan binatang jahil Ah, hanya jahil hanya ada di dalam dongeng Ola Tolong! Aku terjumpit! Tenang, jangan menangis Aku akan menorongmu Bona lalu menjulurkan belalainya ke atas pohon Untuk melepaskan monyet itu Sebagai tanda terima kasih Monyet itu mengajak ketiga sahabat Ketempat pohon apel yang tersedang berbuah Ternyata monyet itu tidak jahil Setelah Bona memetik apel dengan belalainya Mereka makan apel bersama-sama Senangnya Mombi, sahabat kita Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab Terima kasih telah menonton!